What's up school fans, welcome back to Time Out Wajib banget sih untuk buka kelas karena Mas Joyo hari ini berjaya guys Yes materi utama kita untuk kelas hari ini kita akan membahas tentang Marcus Bolden Yang tidak menyianyakan kesempatan dia sebagai starting line up Dimana dia berhasil mencetak 21 poin dan juga 6 rebound saat melawan Chicago Bulls hari ini What a game though by Marcus Bolden Itu kenapa gue wajib untuk buka kelas hari ini dan juga ngobrol dengan kalian semua Dan of course gue akan quick reaction aja kepada Lucas Nogueira Yang akhirnya dipilih oleh Satria Muda Pertami Nah gue yakin banyak yang beta ya fans IBL di luar sana Nah jadi itu adalah dua bahasa utama kita hari ini Dan sebelum kita mulai tamat hari ini gue mau say thank you so much untuk semuanya Yang sudah join my live chat kemarin ini untuk IBL Draft Sempat 500 orang yang ada di live chat roomnya I'm very very happy of course special shout out untuk Darmawan Untuk Rozan dan juga untuk Kelly Yang sudah memberikan kita review dan juga scouting report Untuk para pemain asing yang akan datang nantinya Mohon maaf banget gue gak bisa review satu-satu pemain asingnya hari ini Karena memang waktu gue terbatas sekali untuk bikin time out Karena gue sebenernya lagi liburan bersama istri ini Istri gue udah baik banget untuk gue boleh bikin quick reaction hari ini di time out Jadi maaf banget mungkin nanti one day kalau pemain asingnya udah pada datang Satu-satu kita mungkin bisa interview Dapet interview trash talk semoga aja ya Amin agar kita juga bisa mengenal mereka lebih jauh lagi nantinya And of course thank you so much semuanya kemarin ini time out sudah 15.000 views I'm very very happy so once again thank you so much for the amazing amazing support And thank you banget yang udah join membership juga Kemain ini lagi banyak banget sih yang join membership Semoga pada betah ya nanti di membership discord kita And yeah once again thank you so much and really appreciate the support Kita akan masuk ke comment of the day sekarang ini Datangin dari Haryanto Kurniawan Yang mengatakan fans Aspak liat Widdy ke SM si patah hati Jujur gue sangat bisa relate sekali dengan komentar ini Karena gue fansnya Aspak Dan gue yakin gue akan aneh banget sih liat Widdy nanti beboju SM Tapi memang sekarang ini kondisinya setapak udah tidak ada Dan juga Widdy sebenernya pindahnya gak dari setapak Pindahnya dari West Bandit Karena kalau masih ada setapak gue yakin dia gak akan kemana-mana sih Gue yakin dia akan loyal banget kepada bos Kim Hong Tapi sekarang ini gue rasa dia melakukan yang terbaik Untuk karirnya dan juga untuk keluarganya Jadi kita akan support aja untuk Widdy nanti di musim datang Agar dia semakin bagus mainnya Dan juga semakin bisa membantu tim nasi kita ke depannya Karena Widdy ini punya potensi sih Untuk jadi our first point guard Jadi our primary point guard nantinya di tim nasional Kangen banget sih tapi asli sama setapak dan juga atau Aspak Jujur aja kayaknya udah sekarang tuh gak ada ya Rivalry yang kayak Aspak sama SM gitu Kayaknya kalau PJ ketemu SM tuh kayak kurang greget gitu Kurang emosinya tuh kurang banget menurut gue Tapi men asli kangen banget sih nonton Aspak sama sama SM Karena dulu tuh pasti udah pasti wah ada pasti ada yang akan berantem Pasti ada yang berantem kayak gitu sih Tapi ya men itu adalah rasa kangen gue dengan tim kesayangan gue Dan once again thank you so much untuk Hartanto Kurniawan atas komentarnya Rock and throw hari ini gue akan skip dulu Kita masuk aja ke materi utama kita yaitu Marquis Bolden catches fire against the Bulls today Mas Joyo seperti goblen tidak menyanyiakan kesempatannya dia sebagai starting line up Dia mencetak 21 poin 9 dari 11 field goalnya 3 dari 4 trip poinnya 5 rebound 2 block shot dalam 34 menit Ini adalah kesempatan dia paling besar Untuk menunjukkan kemampuannya dia di world stage menurut gue And of course sampai account sepak bola Indonesia aja Tadi ada yang ikutan juga untuk bangga dengan performance-nya Mas Joyo hari ini What is performance today? Menurut gue Bolden membuat statement kalau dirinya dia belongs in the NBA Dia kasih lead scout sih kalau dia bisa nembak 3 poin dengan ease Gila smooth banget ya tembakan 3 poin Ini kayak gampang banget asli tadi Enak banget pas dia rilis bolanya And of course his ability untuk bisa roll to the basket and then finish with a dunk I think that shot that shooting by Bolden itu legit sih menurut gue sih Jadi I think he can hit those 3's inconsistent basis nantinya di NBA Tapi kalau gue lihat memang dari game tadi tuh Nanti gue baca lead notes gue lagi Kalau lihat dia kayak tadi sih Kalau lihat tadi mainnya seperti itu Menurut gue hampir pasti dia akan dapet chance di G League-nya Milwaukee Bucks nanti Yaitu Wisconsin Hurts Karena sebenarnya offense-nya dia dominant banget Offense-nya dia bagus banget Cuma memang yang agak berat untuk membuat dia tembus ke roster utamanya Bucks adalah Defense-nya dia menurut gue Hari ini kelihatan banget dia keteteran defense-nya Apalagi di pick and roll Ataupun juga kalau dia harus lateral move Ngikutin Fusovic ataupun juga pemain Bulls lainnya itu Dia suka ketinggalan sih Jadi itu adalah kelemahan utamanya Bolden menurut gue Dan kalau dia bisa improve itu di NBA G League nantinya Progress-nya dia bagus Gue yakin dia akan dapet 10-day contract Akan dapet call-up dari sebuah tim NBA nantinya Dan dia pun juga rim protection-nya agak kurang ya Menurut gue si Bolden Dan mungkin kayaknya harus lebih gesit lah Nanti gue lebih agresif lagi pas defense sih Untuk Marcus Bolden Jadi menurut gue kekurangan itu aja sih Kalau dia udah bisa improve defense-nya dia Gue yakin dia akan masuk di NBA Dan gue yakin akan ada tim yang tertarik sama dia nantinya Happy banget sih tapi untuk Bolden Akhirnya dia dapet menit banyak Setelah di Abu Dhabi dapet menit dikit Dapet menit dikit So ini an awesome day for Bolden Apalagi juga dia dapet pengalaman jaga Fudge hari ini Jaga Andre Drummond Jadi ini pengalaman yang akan sangat bermanfaat banget Dan menurut gue semoga aja dia di game Ada satu game lagi yang menghalang Milwaukee Bucks Semoga di game terakhirnya itu juga dia bisa dapet menit sebanyak ini lagi sih Agar dia bisa tunjukin nih kalau dia pun masuk di NBA Untuk fans Bulls hari ini pasti excited banget sih Untuk Patrick Williams dan juga untuk Andre Drummond Patrick Williams 22 poin, 5 rebound, 5 assist Ini satu pemain yang menurut gue bisa big nih untuk Chicago Bulls Kalau dia bisa stay consistent dengan agresifitasnya di hari ini I think early candidate untuk most improved players di NBA nantinya Ini apa ya? Baby, baby ini kali ya Baby Kawhi Leonard kali ya Patrick Williams ini ya And of course si Drummond is like a new animal man Dia kayaknya he has been working really hard this summer Dia hari ini 16 poin dan juga 9 rebound I think he's gonna be a key part for the Bulls Dari benchnya mereka Kalau dia bisa jadi rebounder dan juga bisa pointnya sebanyak ini Almost every game Man, the Bulls gonna be a legit contender nanti di Eastern Conference Kayaknya juga offense-nya Bulls sekarang lebih enak ya Fluid banget, enak banget nontonnya Dan Bulls fans should be excited sih Untuk season ke depan ini Oke, yang kedua dari NBA gue membahas of course Raymond Green Wah ini udah ada keluar lagi beritanya Sekarang udah boleh bergabung dia Dengan timnya setelah away for four days Empat hari aja gengs Empat hari aja away-nya from the Warriors Raymond akhirnya hanya kena denda aja dari timnya Setelah dia, kita tahu, insidennya menonjok si Jordan Poole di latihan Dia hari Kamis Amerika udah boleh latihan lagi bareng dengan Golden State Warriors Rencananya pun Draymond akan main di game terakhir preseason-nya Warriors saat melawan Denver Nah guys, gue jujur shock banget sih Ini move on-nya cepet banget sih dari masalah ini Karena gue mikir oke lah, kayaknya Draymond akan miss beberapa game regular season lah Untuk biar Draymond bisa, you know, membalikkan emosinya Mungkin juga bisa pelan-pelan dibalikin lagi transisi ke timnya gitu Tapi ternyata Warriors cepet banget sih breaknya ini Gila, gue gak nyangka lama sekali Siap lagi dulu kita tahu kalau ada kasus kayak gini biasanya bisa aja 10 game suspension atau berapa gitu Tiba-tiba cuma empat hari gengs, empat hari aja Tapi gue yakin Dub Nation semua lega banget sih karena masalahnya udah selesai Apalagi katanya kemarin juga Draymond dan juga Jordan Poole Sempat duduk bareng ngobrolin tentang masalah ini Agar semua biar mereka berdua bisa put this behind Lalu move forward agar mereka bisa mencoba mendapatkan cincin juara lagi bersama Warriors So, man, I'm just shock sih Gue masih shock banget sih Kalau ini masalahnya selesai cepet banget Dan sekarang ini mereka udah bisa fokus lagi untuk opening night mereka Saat mereka nanti akan melawan Los Angeles Lakers Bagi pemain NBA Fantasy, kayaknya James Watchman wajib pick up ya Dia hari ini 18 poin, 7 rebound Dia kayaknya feel goal persentagenya akan tinggi sih this season So, I think he's gonna be a good fantasy player And I'm just happy, man Apa ya, ngeliat dia balik lagi dan juga having fun He's saying ini udah this is the most fun he's having in the last 2 years Waktu itu injury juga So, hopefully he can stay healthy Karena dia akan bisa banget sih untuk membantu si Golden State Warriors Terakhir dari NBA Online no magic ya, keliatannya seru banget ya untuk ditonton ya Front corner mereka gila sih, gede-gede banget Wendell Carter Jr., Paolo Bancaro, Franz Wagner Gila, tadi Franz Wagner legit terakhir ada step back 3 sama Steel ya, Jamo Rand Tapi, gila itu semua pemain bisa jadi playmaker, tiga-tiganya ya Wendell Carter-nya hari ini 8 asis Sejak apa main The Carter bisa 8 asis Dan juga Franz Wagner hari ini 7 asis sih So, magic hari ini mengalahkan Memphis Grizzlies dengan skor 109-105 Tapi hari ini semua pada ngomonginnya ball-ball I'm so happy to see ball-ball finally playing Oh my god, kita waktu itu hype banget sih Waktu ball-ball di draft sama Denver Neggers Tapi karena di cedera akhirnya Sekarang nih baru bisa nih dia main Semoga aja nih akan jadi tahun breakout-nya ball-ball Dia 9 poin dan 9 ribon hari ini Ini keren banget sih menurut gue Dia tinggi banget tapi lincah banget Tapi juga dia versatile banget ya Dia bisa initiate offense-nya si magic Jadi dia rebound bola Dia bisa bawa bola ke depan Dan dia bisa initiate, dia bisa baca kira-kira play berikutnya apa So, he's like a power point guard Sorry, forward Power, forward Point forward, I'm so sorry Point forward menurut gue untuk Orlando Magic Dan kalau lu punya league pass Oh my god, lu wajib banget sih untuk nonton si Orlando Magic ini I think they're gonna be a fun-fun team to watch So, hopefully lah mereka akan seru sih Untuk dilihat tahun ini ya Dan itu dari NBA Kita akan quick reaction tentang Lucas Noguera Yang di draft oleh Satremuda Pertamina Jadi seperti yang kita tahu Kemarin ini ada IBL draft import Dan pemain yang paling high profile Menurut gue Lucas Noguera Yang merupakan mantan first round pick oleh Toronto Raptors Dan dia, dia ambil sama tim yang paling kuat Dan juga juara bertahan Yaitu Satremuda Pertamina Siapa yang bete pas SM pilih BW? Ayo, komen dulu Absen-absen di komen section di bawah Dan gue sebenarnya jujur tahu Kalau memang si SM itu akan ambil seorang big man Karena kita tahu Laja Foster itu tingginya 199 cm Jadi mereka allowed untuk ambil yang di atas 200 cm kemarin Tapi gue jujur gak nyangka Kalau mereka akan ngambilnya Bebe Tahun lalu orang-orang yang daripada komple Aduh bosen banget nih SM terus yang jual Tahun ini pasti akan lebih parah lagi Karena mereka ngambilnya mantan pemain NBA Yang CV-nya mungkin paling bagus Di IBL draft import kemarin ini Jadi orang-orang pasti tahun ini akan makin marah-marah Kasih aja lah pialanya ke SM lah ya Paling mongong-mongong gitu Tapi of course Bebe Menurut gue Walaupun sebelum gue ngomong itu Mungkin SM memang paling kuat sekarang ini On paper Mereka sangat kuat Mereka saiznya juga gede banget Pemain-pemainnya Elijah is a big guy man And of course Lucas Ataupun Bebe Juga tingginya 213 cm He is a 7 footer Jadi gila Gue gak ngerti silam Mau nembus defense SM nanti bagaimana Tapi Menurut gue This is a big gambling Oleh SM Kenapa gue bilang ini big gambling Oleh SM Karena performanya Bebe ini Beberapa tahun terakhir lagi turun banget Lagi turun banget menurut gue Dan dia terakhir itu main di liga namanya Canadian Elite Basketball League Dia hanya main 7 game Gue gak tau kenapa I don't know what happened Dia average-nya hanya 3,1 point per game Dan juga 5,1 ribam per game aja So Not that special Dan 3,1 point per game itu dikit banget menurut gue sih Dan gue denger-denger Dia ini Ada problem dengan work ethicnya Dan juga attitude-nya Jadi gue penasaran sih Bebe seperti apa yang dateng nanti Ke Satria Muda Pertamina Of course Untuk marketingnya Satria Muda Dan juga untuk Berita-berita Satria Muda Oke banget sih Karena ini pemain yang high profile Dan sangat bisa dijual sekali Si Bebe ini Tapi Tapi ini gak garansi Dia akan mendapatkan pemain yang bagus Dan juga gak garansi Pemain ini bisa bawa mereka Menjadi juara Karena Kalau lo liat juga beberapa season terakhir ini Si Bebe sih turun terus sih Menurut gue permainannya sih Jadi Menurut gue This could be Apa ya Jadi Backfire ke Satria Muda Nanti Kita liat aja Siapa tau Bebe udah berubah mungkin Saat nyampe ke Jakarta Indonesia Mungkin tiba-tiba jadi semangat banget Dan work ethicnya jadi bagus Kita gak pernah tau Karena kadang-kadang Kalau main asing Itu kan tergantung situasinya gimana ya Kalau memang mereka nyaman Dan juga mereka seneng Itu biasanya mereka akan perform Dan mereka akan happy banget Dan mereka bisa Kasih yang terbaik untuk tim Jadi mungkin kalau memang SM Bisa kasih tempat yang nyaman Bisa bikin dia happy Bisa aja mengeluarkan potensinya Bebe kembali Karena dia masih umur 30 tahun sih He's still pretty young But Kalau menurut gue This is a big gambling Karena gue juga denger Desas-desus ya sih Tentang Work ethicnya dia Tapi kita Tapi mungkin gue bisa salah Jadi Yeah man Bebe to SM Is pretty crazy Pretty crazy Karena gue juga kadang-kadang mikir Kenapa tim-tim yang lain Gak mau ngambil bebe Apalagi di first round Semua bisa punya kesempatan Ngambil bebe Gue agak shock sih Tentang hal itu Tapi Hey We'll see Gue seneng aja sekarang Makin banyak pemain high profile Yang dateng ke Indonesia Bukas pemain NBA Dateng ke Indonesia Jadi Gue seneng aja Karena Ini akan membantu Image-nya IBL juga Kedepannya Agar pemain-pemain asing lainnya Juga makin mau dateng ke sini Dan semoga juga nanti setelah recapnya bisa makin lama makin naik ya So Itulah reaksi gue Kalau menurut kalian bagaimana SM ngambil bebe Kalian bisa tulis di comment section di bawah Dan ini seperti harapan gue Semoga jenter Kalau pemainnya udah mulai dateng Kita bisa interview Agar kita juga bisa mengenal mereka nanti di Trash Talk So hopefully that could happen And ya Tempun gue masih shock sih Semin Swin sama MVP final Brayshon Griffin Gak di draft loh Gak ke draft Waduh-duanya musim lalu solid banget Even Ronnie Boyce Gue juga agak shock sih Si Amartah Hang Tua Gak ngambil Ronnie Boyce again But Exciting sih Untuk melihat pemain-pemain asing baru ini Dateng nanti Dan juga bermain di IDL So Ya Itu aja dulu dari gue hari ini Untuk kelasnya Thank you so much guys for watching Terima kasih sudah meluangkan waktunya Really appreciate everybody Hopefully you guys enjoy today's class Gue tunggu semua untuk komentarnya And of course Jangan lupa untuk kasih like and comment And I will see you guys again very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax